Halo, jumpa lagi bersama saya Jopendry Di video ini saya akan membahas konsep matriks Matriks, materi ini dipelajari di kelas 11 Lalu, untuk apa kita susah payah mempelajarinya Sementara, kita tidak tahu penerapannya dalam kehidupan Percuma, nih saya akan kasih tahu Jadi, materi ini dapat diterapkan ke masalah ekonomi Untuk menganalisis suatu data yang mengandung berbagai macam variable Bukan hanya itu, misalnya masalah operasi penyelidikan minyak bumi Dan, diunakan juga untuk statistik Maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang teknologi lainnya Dengan mengetahui konsep matriks ini Kita dapat menyelesaikan berbagai masalah lho Lalu, seperti apa konsep matriks itu? Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa Persiapkan waktu dan tempat senyaman mungkin Jika sudah, enjoy! Mari kita mulai! Oke, segera akan kita mulai Terlebih dahulu, kita akan masuk ke definisi dulu Definisi matriks itu gimana? Nah, matriks itu kan kumpulan bilangan yang tersusun Yang terdiri dari baris dan kolom Lalu, kita akan tulis dulu seperti apa gembara matriks itu Nah, kita misalkan aja matriks A besar Sama dengan huruf kecil A, B, C, dan D Kurang lebih seperti itulah bentuknya Dimana A dan B ini adalah baris Dan A, C ini adalah kolom Matriks ini berordo 2 kali 2 lho Mengapa 2 kali 2? Karena kolomnya memiliki 2 dan Barisnya memiliki 2 angka juga Makanya disebut matriks ordo 2x2 Nah, kalau yang ini ordonya berapa? Jadi, ordonya adalah 2x1 Karena kolomnya 2 dan barisnya 1 Oke, sekarang kita akan masuk ke transpose matriks Apa itu transpose? Transpose adalah kolom jadi baris dan baris jadi kolom Nah, kalau kita sudah mengerti, paham dengan kalimatnya Mungkin kita sudah tahu gembarannya Nah, kita misalkan dulu matriks A yang tadi nih AB ini kan baris dan AC ini kolom Kalau kita buat dalam bentuk transpose Maka pertama kita buat dulu kolomnya Barisnya sama dengan AB Maka AB ini akan menjadi kolom Kemudian AC ini akan menjadi baris Kemudian D-nya tetap berada di tempat Ya, berikutnya jumlahan matriks Gimana nih jumlahan matriks? Nah, kita harus tahu dulu nih gimana syaratnya Jadi syaratnya yang pertama adalah ordonya harus sama Seperti apa? Contohnya, jika kita ingin menjumlakan Seperti ini, bentuknya kurang lebih seperti ini Kita misalkan matriks A, B, C, D ditambah E, F, G, H Nah, ordonya sama nih 2x2 Bisa juga matriks berordo 2x1 Karena sama-sama berordo 2x1 Kemudian syaratnya jumlahkan terhadap letak yang sama Letak yang sama seperti apa? Nah, seperti ini Angka A ini dijumlahkan terhadap angka E Kemudian yang B ini akan dijumlahkan terhadap F B gitu juga dengan C terhadap G Kemudian D terhadap H B gitu juga dengan matriks yang lainnya A tambah E Kemudian C tambah G, B tambah F, D tambah H B gitu juga dengan matriks yang dibawanya A tambah C, kemudian B tambah D Begitu kalau dengan jumlah matriks Berikutnya kita akan masuk ke perkalian matriks Nah, caranya Kolomnya dikali baris Misalnya kita akan mengalihkan matriks A, B, C, D dikali E, F, G, H Nah, kita ikuti caranya Baris dikali kolom Eh, sorry Jadi kolom dikali baris Nanti hasil selanjutnya Sorry Jadi caranya baris dikali kolom Dimana A, B dikali dengan E, G Jadi caranya kurang lebih seperti ini Jadi angka pertama A dikali E ditambah B dikali G Kemudian digalikan juga terhadap kolom kedua Dimana angka kedua-nya adalah A dikali F ditambah B dikali H Untuk angka ketiga C dikali E ditambah B dikali G Kemudian Angka keempat C dikali F ditambah D dikali H Nah, kurang lebih seperti itulah dalam bentuk perkalian Nah, semoga video ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Saya Jopendri Menguncukkan terima kasih bagi yang sudah menonton Jangan lupa dukung channel ini Oke, sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax